Otak laki-laki bekerja secara berbeda dengan otak perempuan karena tugas-tugas biologis dan tugas-tugas seharinya itu berbeda. Tugas biologisnya apa? Tugas biologis perempuan melakukan pengasuhan. Pengasuhan itu. Pengasuhan anak itu 99% itu adalah kontribusi perempuan. Dopamin itu yang membuat kita itu merasa gembira. Dopamin juga yang membuat kita jengkel. Dimana laki-laki itu jauh lebih dominan. Perempuan dimarahi suami itu. Itu diem. Itu ratusan tahun kayak gitu. Karena apa? Budaya-budaya patriak. Dalam bahasa Jawa itu ya, perempuan itu, yang namanya perempuan itu, surgo nunut nerokokatut. Itu adalah ungkapan bahwa perempuan udah diem aja. Nggak usah ikut-ikutan. Halo, Sobat Sehat. Pernah dengar nggak sih istilah wanita from Venus and Priya from Mars? Wah, apakah ada perbedaan ya antara otak wanita dan otak pria? Nah, para pria harus banget nih dengar penjelasan dokter Riu Hasan agar lebih memahami para wanita. Langsung aja yuk. Let's check this out. Venus versus Mars. Mimi Kuti, Pipi Kuti, Pam. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Dengan saya lagi, Riu Hasan. Di sini tetap bersama. Hangi, saat kali ini saya akan ngobrol sedikit lah. Kalian ku ajak ngobrol sedikit tentang otak laki-laki dan otak perempuan. Beneran nggak sebetulnya ada itu pemisahan antara otak laki-laki dan otak perempuan. Kalau kita melihat bentuk fisik tubuh laki-laki dengan tubuh perempuan itu berbeda. Bentuk fisik tangannya berbeda, matanya berbeda, hidungnya pun berbeda. Hidung perempuan sama hidung laki-laki, bentuk fisik, tampilan fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dengan gambaran ini, tentu saja gampang disimpulkan bahwa otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda. Terutama dalam besarnya. Tentu-tentu berbeda. Pertanyaannya apakah cara kerja otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda? Jawabannya itu agak panjang. Jawabannya itu agak panjang. Kenapa? Manusia itu muncul di muka bumi itu sekitar 350 ribu tahun yang lalu. Dan selama 340 ribu tahun, manusia itu ada dalam yang namanya budaya pemburu-pengumpul. Jadi manusia itu adalah dalam budaya pengguruh-pengumpul. Setiap hari itu ya, hidupnya manusia itu sebagai pemburu-pengumpul itu 340 ribu tahun. Baru sejak 10 ribu sampai 12 ribu tahun yang lalu, manusia itu mulai berubah dari kebiasaan pemburu-pengumpul menjadi pertanian. Nah, tugas secara nyata antara laki-laki dan perempuan di masa pemburu-pengumpul itu jelas itu. Laki-laki tugasnya ini, perempuan tugasnya itu. Selama 340 ribu tahun. Dan karena serak 340 ribu tahun itu. 340 ribu tahun itu. Berarti ribuan generasi, perempuan dan laki-laki itu didrive melakukan tugas-tugas yang berbeda. Alhasil, setelah terjadi 300 ribu tahun lebih, akhirnya otak perempuan dan otak laki-laki pada dasarnya memang berbeda secara umum. Tentu ada perbedaan yang ekstrim kiri dan ekstrim kiri. Tapi rata-rata di zaman pemburu-pengumpul, otak laki-laki bekerja secara berbeda dengan otak perempuan. Karena tugas-tugas biologis dan tugas-tugas seharinya itu berbeda. Tugas biologisnya apa? Tugas biologis perempuan melakukan pengasuhan. Pengasuhan itu. Pengasuhan anak itu 99% itu adalah kontribusi perempuan. Kok bisa? Yang namanya pengasuhan itu sejak terjadinya pembuahan, namanya sperma ketemu ovum, terus kemudian menjadi sigut, pada saat itu juga yang namanya sigut itu diasuh oleh ibunya. Matangan disuplai oleh ibunya. Itu diasuh. Begitu melahirkan, diasuh oleh ibunya. Disusui, diajari, secara segala macam ya. Tugasnya itu jelas berbeda. Pengasuhan adalah tanggung jawab perempuan. Selama 340 ribu tahun. Laki-lakinya kemana? Berburu, mencari makanan. Tugasnya berbeda. Tugasnya laki-laki berburu. Sehingga seorang pemburu-pengumpul diharuskan atau diperlukan kemampuan mendeteksi bahaya dari predator yang datang. Mencari buruan. Dari jarak jauh itu kira-kira buruan ada di mana. Seorang laki-laki pemburu-pengumpul diperlukan kemampuan memprediksi cuaca. Sehingga dia itu bisa saya berburu sekarang atau besok atau kapan. Itu adalah laki-laki di jaman pemburu-pengumpul. Sehingga laki-laki selama 300 ribu tahun lebih itu diperlukan kemampuannya navigasi jarak jauh. Nah ini jarak jauh. Perempuannya. Perempuannya itu jaga sarang. Jaga gua. Yang namanya gua ini adalah wilayah kekuasaan perempuan. Dari sudut-sudut gua, perempuan itu bisa menguasai detail sudut gua. Sehingga perempuan selama 340 ribu tahun otaknya berevolusi untuk menguasai navigasi jarak dekat. Itu sebabnya sampai sekarang jangan kaget kalau ada perempuan yang buka peta itu bingung baca peta. Sementara jangan kaget juga ada laki-laki cari kaos kaki di kamarnya itu nggak ketemu. Itu karena secara fungsional otak perempuan dan otak laki-laki berbeda. Hanya saja sejak 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu pada saat manusia itu berganti kultur kebudayaan. Dari budaya pemburu-pengumpul ke pertanian gitu ya. Terus kemudian ada mix gitu ya. Percampuran antara tugas laki-laki dan tugas perempuan tidak lagi tegas. Maka pelan-pelan ya. Ini jumlah yang jumlah perbedaan yang nyata tadinya itu sekarang jadi agak berbeda. Banyak perempuan sekarang yang ahli baca peta gitu. Sementara ada laki-laki yang sangat detail ngatur rumahnya gitu. Tapi pada umumnya laki-laki tidak demikian atau perempuan juga tidak demikian gitu. Kalau kita berbicara tentang hormon, testosteron itu selama ini kan disebut sebagai hormon laki-laki. Ya tidak juga. Pada perempuan juga testosteronnya ada. Cuma kalau antara perbandingan antara testosteron dan estrogen, perempuan itu perbandingan relatif antara estrogen dan testosteron itu lebih tinggi ketimbang laki-laki. Jadi perbandingan relatif gitu ya. Jadi estrogen dibanding testosteron pada perempuan itu lebih tinggi ketimbang estrogen dibanding testosteron pada laki-laki. Estrogen dan testosteron pada laki-laki dan pada perempuan itu ada. Hanya saja karena secara evolusioner tugas-tugas laki-laki dan tugas perempuan baik itu secara biologis atau kehidupan sehari-hari itu terpisah atau dibagi secara jelas, maka respon terhadap testosteron dan estrogen pada otak perempuan dan pada otak laki-laki sedikit berbeda. Meskipun secara prinsip sama misalnya. Perempuan dan laki-laki yang sejatuh cinta sama itu karena pengaruh testosteron dan kemudian banjir dopamin sama. Tetapi respon terhadap banjirnya testosteron pada perempuan itu tidak terus kemudian pada laki-laki itu kalau ada banjir testosteron, dia itu menjadi sangat agresif pada perempuan. Agresifitas itu ada tapi tidak sehebat pada laki-laki. Jadi respon terhadap banjirnya atau melonjaknya testosteron pada otak laki-laki atau otak perempuan sedikit ada perbedaan. Meskipun sama misalkan bahwa yang namanya testosteron itu kan melonjak itu membuat orang jadi agresif gitu. Tapi agresifitas pada laki-laki pada umumnya itu lebih tinggi ketimbang agresifitas pada perempuan. Ngomong-ngomong soal dopamin itu adalah bahan dasar, neurotransmitter dasar yang sangat berpengaruh pada otak kita. Misalnya dopamin itu yang membuat kita itu merasa gembira gitu. Dopamin juga yang membuat kita jengkel gitu ya. Ya misalnya penggemar MU itu. MU kalah jengkel itu gara-gara dopamin gitu ya. Atau kemudian penonton penggemar persebaya, begitu persebaya menang dia lonjak-lonjak. Itu ya gara-gara dopamin. Hanya saja dopamin di mana itu yang berbeda. Membuat bahagia, membuat gembira, membuat excited, membuat sedih. Semua gara-gara dopamin gitu ya. Nah hanya saja kalau misalkan dopamin pada pria sama wanita. Memang beda sih gitu ya. Beda. Misalnya bedanya itu apa? Misalkan perempuan yang jatuh cinta gitu. Banjir dopamin gitu ya. Iya. Sama laki-laki yang jatuh cinta juga banjir dopamin. Responnya agak sedikit berbeda. Meskipun pada tempat yang sama. Kenapa? Karena secara ratusan ribu tahun, otak perempuan dan otak laki-laki itu secara evolusioner berkembang secara berbeda. Begini loh ya. Yang namanya otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda karena pembagian tugas. Tugasnya laki-laki adalah berburu. Mencari buruan tugasnya perempuan, jaga kandang, jaga rumah, jaga gua. Persoalan-persoalan yang dihadapi laki-laki dan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dalam ratusan ribu tahun setiap harinya berbeda. Tentu saja untuk memberesi sarang, memberesi gua itu berbeda tentang memberesi bagaimana menyelesaikan yang namanya membunuh binatang buruan. Kita berbeda gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah ya kerjasama. Bagaimana misalnya yang namanya laki-laki itu berburu tapi nggak bisa masak. Yang makan siapa gitu ya. Bagaimana makannya gitu. Perempuan juga gitu dia pandai masak, pandai menghidangkan. Tapi mereka tidak terampil berburu gitu ya. Nah itu yang menyebabkan perbedaan cara kerja gitu. Tapi bukan lantas ini adalah perbedaan cara menyelesaikan masalah. Bukan. Masalah yang dihadapi berbeda gitu ya. Jadi laki-laki disuruh ngurusin rumah ya nggak bisa juga gitu. Perempuan disuruh berburu, kesulitan gitu. Jadi permasalahannya itu akan selesai kalau yang menyelesaikan itu ahlinya. Gitu ya. Sama. Jangan menyerahkan permasalahan baju jahitan ke tukang las gitu. Lah apakah terus ada perbedaan cara menyelesaikan masalah antara tukang las dan tukang jahit? Ya nggak gitu lah cara mencari perbedaannya gitu ya. Jadi cara menyelesaikan masalah itu tergantung persoalan-persoalan apa yang dihadapi gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu memandang masalah itu dengan cara yang berbeda. Loh nggak gitu cara mainnya ya. Itu adalah persoalan yang dihadapi perempuan tiap hari itu berbeda dengan persoalan laki-laki yang dihadapi tiap hari. Sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi laki-laki menyelesaikannya. Ya dengan cara laki-laki. Pada saat itu loh ya zaman pengguruh-pengumpul. Sekarang ya beda lagi gitu ya. Sekarang ada yang namanya pengetahuan kognitif yang bisa dipelajari gitu ya. Jadi kalau kemudian apakah benar laki-laki itu lebih rasional, perempuan itu lebih emosional? Ya nggak juga nggak gitu cara mainnya ya gitu. Bahwa emosi perempuan dengan emosi laki-laki berbeda gitu. Tetapi bukan berarti perempuan lebih emosional. Laki-laki itu ya emosional. Kalau laki-laki itu misalnya main bola itu mengandalkan emosinya, bukan mengandalkan rasionalitasnya gitu. Sama, kemarin kita sudah membahas bahwa 99 kehidupan kita itu didrive oleh otak emosi, bukan otak rasional. Cara kita merespon stres itu sudah jelas dari dulu ya gitu. Sejak kita, zaman nenek moyang kita masih berubah nenek apa namanya mamalia awal itu, bagaimana kita merespon stres gitu. Kemarin kita sudah berbicara bagaimana stres itu terus kemudian menimbulkan rasa cemas. Dan rasa cemas itu kemudian adalah motivasi yang bagus untuk melanjutkan kehidupan gitu ya. Bayangin aja, kalau seekor kijang nggak cemas pada saat hari mau datang, matilah dia gitu ya. Jadi yang namanya kecemasan itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Nah, respon laki-laki dan respon perempuan menghadapi stres itu berbeda. Kenapa? Yang menimbulkan stres pada laki-laki dan perempuan itu pada umumnya berbeda gitu. Misalnya, laki-laki itu tidak akan merespon apapun. Kalau melihat misalnya di tempat penyimana nasi, beras terus kemudian berasnya itu tinggal sedikit. Laki-laki nggak merespon. Tapi seorang ibu atau seorang perempuan yang melihat persediaan beras di tempatnya itu berkurang, dia cemas itu. Buru-buru dia beli gitu ya. Responnya berbeda. Tetapi respon berbeda itu bukan lantas itu karena ah laki-laki nggak pekat terhadap kekurangan beras. Bukan begitu. Karena ada pembatasan tugas atau pembagian tugas yang jelas. Itu yang membuat responnya berbeda. Tidak ada sih itu istilah baru-baru aja gitu ya. Manusia ini dalam kurun waktu yang lama, sejak adanya peradaban 12 ribu ya tahun yang lalu, itu hidup dalam kultur patriot ya. Di mana laki-laki itu jauh lebih dominan. Perempuan dimarahi suami itu. Itu diem. Itu ratusan tahun kayak gitu ya. Karena apa? Budaya-budaya patriot ya. Dalam bahasa Jawa itu ya, perempuan itu, yang namanya perempuan itu, surgo nunut nerokokatut. Itu adalah ungkapan bahwa perempuan udah diem aja. Nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Hanya saja pada saat beberapa puluh tahun terakhir ini, ada yang namanya emansipasi perempuan, feminisme itu berkembang. Bahwa laki-laki dan perempuan setara, perempuan itu mempunyai kesempatan mengungkapkan gitu. Dan memang sih kalau debat aduh mulut itu laki-laki banyak kalanya. Kenapa? Secara verbal perempuan itu jauh lebih terampil ketimbang laki-laki. Makanya kalau berdebat sama perempuan, laki-laki banyak kalanya. Ya bukan lantas terus kemudian perempuan selalu benar. Itu adalah istilahnya netizen aja. Nggak ada itu. Kesimpulan bahwa otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda, ya ada perbedaan itu. Karena secara evolusioner, yang namanya laki-laki dan perempuan itu, tugasnya itu terpisah dengan secara jelas pada saat pemburu-pemburu. 340 ribu tahun yang lalu. Selama 340 ribu tahun. Baru 10 ribu tahun dan 12 ribu tahun yang lalu, ada yang namanya pembagian itu tidak lagi jelas. Tapi 10 ribu tahun dibandingkan 340 ribu tahun itu belum ada apa-apanya. Sehingga sekarang, otak kita sekarang ini, masih sama persis dengan otak nenek moyang kita, pemburu-pengumpul yang secara fungsional, otak laki-laki dan otak perempuan, bekerja secara berbeda. Ya, itu saja kesimpulannya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Jangan lupa subscribe Inside Our Brain. sub indo by broth3rmax